Yo, halo temen-temen, kembali lagi sama gue, Royshow Dan kemarin di sini 13 Gue sempet main lagi gerinding-gerinding senjata kan Gue ngerasain ada yang aneh Mungkin kalian bisa liat gameplaynya Ini adalah gameplaynya yang gue record dari HP gue Jadi waktu itu gue ngerasain kok Kayak aneh gitu kan, crosshairnya kayak aneh Ini kalau lu perhatiin Itu crosshairnya ada di tengah temen-temen ya Di tengah yang ada gambar icon larinya Tapi kalian liat Untuk posisi nembak gue Ataupun pas lagi posisi ADS nih ya, keliatan Itu senjatanya gak ada di tengah Jadi senjatanya gak pas di tengah Mungkin nanti gue bikin perbandingan temen-temen Akan gue tongolin Untuk yang posisinya bener Gue bikin opacity-nya agak gue rendahin Supaya kalian bisa liat ada bayangan Untuk posisi senjata yang sebenarnya Nah, di sini kalau gue nembak Di posisi crosshair yang udah gue tandain Pake icon lari ya Atau pake tombol lari Di situ Tembak pelurunya gak ke situ Jadi pelurunya agak ke sebelah kanan Nah, ini gue ngarasin kayak Ya, ini AGRnya ngebug apa gimana Gue sempet nyobain juga Pake senjata lain ya Gue mungut senjata orang Di game yang ini Gue mungut senjata orang Kok sama gitu kan Kok crosshairnya sama nih Error kayak gini juga Terus gue juga sempet nyobain ke practice range ya Ke practice range Gue cobain Wah, crosshairnya sama gitu kan Miring juga Posisinya tuh gak pas di tengah-tengah Nih lo liat kan Crosshair gue di tengah Tapi dia Tembakannya agak ke samping Kira-kira beda Kode layar gue Kira-kira bedanya Satu ruas jari Dan itu Begitu liat musuh ya Jangankan orang Lawan bot aja Keder lu nembaknya gitu Tuh Gue nembaknya tuh keder Karena posisinya gak pas Gue posisinya gak pas Awalnya kayak Wah, ini jangan-jangan AGR gue ngebug nih AGR legend gue ngebug gitu kan Tapi gue cobain senjata lain juga Kok sama gitu kan Lalu gue cobain Practice range kok sama Nah Gue awalnya kayak Pas lagi main kayak mikir Waduh Ini bahaya banget nih Bug kayak gini gitu kan Buat di AGR Tapi ternyata Semua senjata juga sama Dan Cara gak benerinnya sih Cuma tinggal re-lock doang Cuma tinggal re-lock doang Cuma yang krusial disini adalah Kalau misalkan kejadiannya Bukan saat lu Main public ya Ngerang Atau bahkan turnamen Saat kejadiannya waktu turnamen Dan lu baru sadarin itu di tengah-tengah Dan Lu gak bisa re-lock Lu harus bertanding Dengan posisi crosshair seperti itu Itu pastinya akan merugikan lu Dan juga tim lu Gitu Jadi Gue saran ini buat temen-temen Kalau kalian main Coba dilihat lagi crosshairnya Takutnya posisi crosshairnya Ini Gak pas di tengah Dan kalian harus re-lock dulu Tapi setelah kalian re-lock Posisinya akan kembali normal kok Jadi Jadi Mungkin Buat kalian yang main public Atau main rank Gak terlalu masalah Masih bisa Re-connect lagi Re-connect lagi Kalau gak salah Sekarang custom room juga bisa di-connect sih Jadi mungkin kalian Perlu awas aja mengenai crosshair kalian Jangan sampai Kalian sadari baru tengah-tengah Pas kalian Tembak kok Gak pas gitu Kok gak pas Kok gak kena-kena nembak gue Ternyata posisi senjatanya Atau posisi AIM nya Itu berbeda dengan posisi crosshair Dari handphone kalian Nah ini gue sama cobain pake RUS Juga posisinya Gak pas di tengah ya Ada dua crosshair Disini waktu gue Masuk posisi I'm downside Oke teman-teman Gue cuma mau sharing disini aja Dan kalau kalian mengalami hal yang serupa Kalian bisa re-lock Lalu bisa Re-connect lagi ke game Yang sedang kalian mainkan Yang penting kalian cepat sadar aja Jangan sampai Kalian kehilangan Banyak waktu Dan baru menyadarinya Cukup telat gitu Oke teman-teman Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya Terima kasih dan Bye-bye Sampai jumpa lagi